Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku dimanapun berada Semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT Dahulu ada kisah dua orang majusi Majusi ini penyembah api Yang satu dia berumur 35 tahun Satunya lagi sudah tua, sudah berumur 73 tahun Suatu hari keduanya bertemu, berbincang-bincang Dalam hasil bincang itu dia menyimpulkan ingin menguji Kiranya apa balasan api kepadanya Yang sudah berpuluh-puluh tahun dia menyembahnya Maka keduanya sepakat menyalakan api Ketika api sudah menyala-nyala Maka yang muda ini pun ngomong kepada yang tua Wahai pak, mari kita uji api ini Apakah dia tetap membakar kita Atau dia akan melindungi kita Maka yang tua pun ngomong Kamu saja yang masih muda Yang menguji api itu Maka tangan pemuda itu pun ditaruh di atas api yang menyala-nyala itu Dengan hitungan detik saja Dia langsung menjerit Aduh, panas sekali Ketika di tengah-tengah kesakitan itu pun Dia marah kepada api Api yang sudah beruang tahun disembah Ternyata tidak bisa memberikan manfaat apapun Maka dia mengatakan kepada yang tua itu Pak, kalau seperti ini Mari kita tinggalkan menyembah api Mencari Tuhan yang bisa memberikan pertolongan kepada kita Mencari Tuhan yang tak kala kita berbuat salah Dia mau mengampuni kesalahan kita Maka disepakatilah Keduanya pergi ke Basrok Untuk bertemu dengan ulama Malik Bin Dinar Ketika sampai di Basro Ternyata Malik Bin Dinar ini sedang memberikan nasihat kepada orang banyak Di Basro sana Ketika menunggu Malik Bin Dinar menyampaikan nasihat kepada orang banyak itu Tiba-tiba yang tua ngomong kepada yang muda Saya kiranya tidak jadi ingin masuk Islam Saya ingin kembali ke rumah Loh kenapa kok Bapak tidak jadi masuk Islam Karena saya umurnya sudah 73 tahun Kalau hari ini saya masuk Islam Maka bagaimana keluarga saya Bagaimana anak istri saya Dia pasti akan memarahi saya Mencaci maki saya Padahal mungkin sebentar lagi saya juga sudah akan meninggal dunia Maka yang muda pun ini tidak bisa memaksanya Dia ditinggal begitu saja Untuk bisa ketemu dengan Malik Bin Dinar Setelah Malik Bin Dinar selesai menyampaikan nasihatnya Kepada masyarakat di sekitarnya Maka orang yang beragama majusi ini segera berdiri Dia menyampaikan niatnya Ia ingin masuk agama Islam Itu diikrarkan di depan Malik Bin Dinar Disaksikan oleh banyak orang Setelah Malik Bin Dinar menyampaikan nasihatnya kepada orang ini Maka orang ini sudah kembali pulang Apa yang kita lihat di rumahnya Ternyata sungguh sangat memperhatinkan Dia masuk ke rumah yang sangat-sangat sederhana Jauh dari kehidupan yang layak Saudara dadaku yang saya hormati Ketika di pagi hari Maka istrinya menyuruh orang ini Agar segera mencari pekerjaan Dia pun bergegas ke pasar Menawarkan tenaganya Siapa tahu ada pedagang di sana Yang membutuhkan tenaganya Supaya dia mendapatkan upah Lalu diberikan makanan Untuk anak dan istrinya yang ada di rumah Tapi ketika sampai siang Ternyata tidak satupun orang yang di dalam pasar ini Bisa memberikan pekerjaan Di tengah hatinya yang sedih itu Dia ke masjid Melakukan ibadah sebisa-bisanya Berdoa sebisa-bisanya Sholat sebisa-bisanya Itu dilakukan sampai malam hari Ketika malam dia pulang ke rumah Mengetuk pintu rumahnya Istrinya bergegas bangun Karena dia menyangka suaminya Mendapatkan makanan untuk dia dan anak-anaknya Tapi apa yang terjadi Ternyata dia pulang dengan tangan kosong Tidak membawa makanan apapun Karena memang seharian Dia tidak bekerja Lalu demi membahagiakan istrinya Dia mengatakan Wahai istriku Hari ini saya sudah Bekerja di tempatnya raja Memang hari ini saya belum gajian Mudah-mudahan Besok Sang raja sudah memberikan Upah untuk diriku Supaya aku bisa Membeli makanan Untuk kamu Wahai istriku dan anak-anakku Maka semalaman Anak dan istrinya pun Kelaparan Tidak makan Di pagi hari Dia kembali bergegas ke pasar Dia ingin ada orang yang memberikan pekerjaan kepadanya Tapi apa yang terjadi Sampai sore tiba Juga tidak ada satupun Orang yang memberikan pekerjaan Maka dia kembali masuk ke dalam masjid Berdoa sebisa-bisanya Sholat semampu-mampunya Sampai malam hari tiba Barulah dia pulang ke rumah Kembali seperti hari yang pertama Istrinya merasa Bahwa suaminya membawa makanan Tapi ternyata apa Suaminya juga pulang dengan tangan hamba Saudara-saudaraku Yang dimuliakan oleh Allah Maka hari yang ketiga Hari itu Hari Jumat Orang ini begitu semangat Pergi ke pasar kembali Dia ingin Ada orang yang memberikan Pekerjaan kepadanya Karena anak istrinya sudah kelaparan di rumah Tapi sampai siang Ternyata tidak ada satupun Orang yang di dalam pasar itu Mampu memberikan pekerjaan Maka Orang ini seperti Dua hari berikut sebelumnya Dia masuk ke dalam masjid Untuk sholat Jumat Karena hari itu hari Jumat Maka banyak orang yang ada Di dalam masjid Dia beribadah kepada Allah Berdoa kepada Allah Dengan sesungguh-sungguhnya Kenapa sungguh-sungguh di rumah sudah kelaparan Dan anak-anak istrinya Di tengah-tengah Ibadah sholat Jumat itu Ada keajaiban yang terjadi Rumah yang sangat sederhana itu Tiba-tiba Diketuk oleh tamu Ketika pintu dibukakan Ternyata ada tamu yang membawa nampan Nampan bukan nampan biasa Tapi nampan emas Di atas nampan itu Ternyata ada Kepingan uang Yang jumlahnya Seribu dinar Subhanallah Betapa sangat gembiranya Istrinya di rumah Dia mengetahui Bahwa itu adalah Hasil pekerjaan Dari suaminya Yang mana dia sudah Dua hari Tiga hari Dari Jumat itu Dia bekerja Di rumahnya raja Ketika dibuka nampan itu Dia segera mengambil Satu uang dinar Dia bawa ke pasar Untuk ditukarkan Dengan uang yang biasa Apa yang dilihatnya Ketika uang dinar itu Dilihat oleh orang yang biasa menukar Sungguh kaget luar biasa Karena uang dinar seperti ini Tidak pernah Bialkan Lalu Sang penukaran uang pun Memberikan dia Dengan jumlah Seratus dirham Seratus dirham itu Kalau zaman sekarang Mungkin sudah Kisaran Sembilan jutaan Sungguh uang yang banyak Lalu dia memberikan Makanan yang banyak Bawa pulang Masak yang enak Kenapa? Karena sudah tiga hari Tidak makan Pokoknya makan yang Seenak-enaknya Dia punya uang yang banyak Lalu Apa yang dilakukan suaminya? Suaminya di dalam majid Berdoa sungguh-sungguh Sholat Sebisa-bisanya Kenapa? Karena dia merasa Istri dan anaknya di rumah Masih kelaparan Dia lakukan doa Sepanjang siang Sampai malam tiba Dia berdoa kepada Allah Agar jangan sampai Kemelaratan yang dia alami itu Mempengaruhi Iman dan Islamnya Karena sampai malam Dia juga tidak punya uang Maka Demi Membahagiakan istrinya di rumah Dia membuka kantongnya Diisi pasir Di luar masjid Lalu dibawanya ke rumah Dengan harapan Jika istrinya nanti bertanya Maka Di dalam kantong itu Ada tepung Siap Untuk dimasak Setelah sampai di rumah Dia merasakan Keanehan Sang suami ini Kok rasanya di rumah Penuh dengan hidangan yang lesat Baunya Sungguh menyengat Enak luar biasa Demi Menghilangkan penasaran itu Dia segera Mengeduk pintu Masuk ke dalam rumah Apa yang terjadi Di dalam rumah? Istrinya Gembira luar biasa Anaknya Gembira luar biasa Karena Barusan saja Dia menerima Upah Dari sang suaminya Yang sudah Bekerja Di tempat raja Tiga hari Lamanya Sang suami Semakin bingung Apa ini Sebenarnya terjadi Di tengah Kebingungan itu Dia sujud syukur Dia berterima kasih Kepada Allah Atas Segala karunia Lalu Sang istri pun bertanya Mas Apa yang Sampain bawa itu? Oh Tidak usah Itu tidak apa-apa Saya ingin tahu Apa yang Sampain bawa itu Ketika dibuka Yang tadinya Pasir Benar-benar Menjadi tepung Subhanallah Orang ini Kembali Sujud syukur Kepada Allah Subhanallah Atas Karunia nikmat Yang telah Diberikan Kepadanya Barang siapa Yang bertakwa Kepada Allah Maka Beginya Ada jalan keluar Dan Barang siapa Bertakwa Kepada Allah Akan diberikan Reski Dari Arah Yang Tidak Disangka-sangka Barang siapa Yang bertakwa Kepada Allah Memasrahkan Hidupnya Kepada Allah Memasrahkan Urusannya Kepada Allah Maka Allah Yang akan Mencukupinya Kiranya ini Yang dapat kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Akhir kalam Wa walaumwafiq Ila Wa mitra'i Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makan Jika Kepada Allah Bermanfaat Terima kasih telah menonton